Akhirnya, perseteruan Ahmad Dhani dan Once Mekal selesai. Ahmad Dhani sedang melakukan tur setelah lebaranku setiap minggu dua kali. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh royat itu untuk menagih jumlah uang untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ya pusing juga lah, sebab anak gua, anak gua sampe satu sekolah ditanyain, apaan tuh vokap lu berantem sama temennya gitu. Banyak juga orang-orang bahkan dari kalangan-kalangan musik senior itu yang belum mengerti aturan, lalu bicara seenaknya, lalu membuat opini masyarakat tersesat ya, dengan opini-opini sesat yang mereka kontarkan kemana-mana. Halo guys, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekal akhirnya selesai. Ahmad Dhani menyatakan bahwa perdebatan panjang antara dirinya dan Once Mekal terkait royalti akhirnya telah berakhir sampai disini. Ahmad Dhani sendiri mengakui bahwa dirinya selaku pentolon dari band Dewa 19 itu, mengaku sudah lama memendam rasa kesalnya terhadap sang mantan vokalis Once Mekal, sejak dirinya memutuskan untuk hengkang dari grup Dewa 19. Ahmad Dhani merasa sakit hati karena Once Mekal diduga kerap kali tampil dengan menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19, tanpa seizinnya dan dinyatakan tidak pernah membayar royalti ke pihak Ahmad Dhani. Namun Dhani menyebutkan bahwa berakhirnya semua kontroversi tersebut dirinya tidak akan menerima royalti lagu dari Once, meskipun adanya kemungkinan Once membayar lunas royalti tersebut di masa depan. Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa adanya aturan yang tidak boleh dilanggar baik oleh Ahmad Dhani sendiri maupun oleh Once. Karena alasan band Dewa 19 sendiri masih aktif di kalangan industri musik dan harusnya semua pihak menyadarinya, bahwa tidak ada yang boleh membawakan lagu-lagunya tanpa seizinnya. Dewa 19 masih ada, saya dan Andra sebagai founder masih berkegiatan, gak mungkin ada konser lain yang berkenaan dengan Dewa 19, kata Ahmad Dhani. Karena itu semua menyangkut persaingan usaha, setelah dilakukan diskusi panjang dengan lembaga tertentu, Ahmad Dhani akhirnya menyatakan bahwa perseteruannya dengan Once Mekal telah usai dan Ahmad Dhani tidak ingin menerima royalti dari Once Mekal, karena dirinya telah mengikhlaskan semua itu. Selama 13 tahun Once membawakan lagu-lagu dari Dewa 19 tanpa seizinnya, namun Ahmad Dhani meminta kepada Once untuk melupakan masalahnya. Nah guys, kira-kira bagaimana kisah selanjutnya antara Ahmad Dhani dan Once? Apakah hubungan mereka kembali baik-baik saja seperti semula atau malah sebaliknya? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!